PEMBURU KEROTO PEMBURU KEROTO selama kurang lebih 10 tahun. Tentu banyak suka dukanya mencari keroto yang dialaminya. Dengan peralatan seadanya, yakni bambu yang disusun dan disambung, selamat dengan sigap mengambil sarang semut tempat keroto berada. Meski sesekali dirinya diserang ratusan semut, namun tidak menyurutkan semangatnya mencari keroto untuk dijualnya. Untuk mendapatkan keroto dengan jumlah banyak, ia harus berpindah-pindah dari berbagai tempat yang dianggap banyak bersarang banyak semut. Biasanya yang dia datangi adalah pepohonan besar di areal pemakaman umum. Berangkat mulai mencari keroto sekitar jam 12 siang sampai jam 5 sore, rata-rata dirinya mendapat setengah hingga satu kilogram keroto dalam sehari. Pria 50 tahun ini biasanya menjual keroto kepada para peternak burung dan kiosk penjual makanan burung dengan harga Rp30.000 per onsnya. Apa namanya? Sehari bisa dapat berapa? Ini sehari ya sekilo dapat. Sekilo dapat ya? Sehari sehari berapa? 30, 10 tahun. 10 tahun udah 10 tahun? Iya. Selain nyari ini apa profesinya? Ternak mureh, jual beli burung. Oh itu? Iya. Pengusaha burung juga ya? Iya, sampingan lah. Tapi lebih? Ini seringnya ini? Iya, soalnya kan keroto tiap hari kan dapat. Tampang dibedaknya, terus nating warna daun juga bisa. Ini daunnya kering, biarannya kosong. Kerotoknya rang-rang ya? Telur. Telurnya rang-rang ya? Telurnya rang-rang. Ada pun suka duka yang di alamnya sering digigit semut. Jika ada angin kencang, dirinya hampir sering terhempas jatuh saat mengambil sarang semut jika di lokasi pohon yang tinggi. Tangannya melepuh hingga gatel-gatel saat mengambil keroto. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Yarto Sudarsono dan Kameramen Fadli Ibnu, MTV Jateng mengabarkan.